Intro Sekarang saatnya melanjutkan perjalanan menuju ke Sembalun Yuk sekarang kita sudah lanjutin lagi perjalanan kita nih Sekarang kita mau menuju ke Sembalun Nah setelah sekian lama saya gak mampir-mampir di Sembalun nih Denger-denger katanya disana banyak spot-spot baru nih Saya sudah gak sabaran banget nih dan saya penasaran banget sama spot-spot yang dimaksud tadi Kira-kira disana seperti apa ya spot-spotnya Apakah spot selfie seperti yang ada di sapit tadi atau gimana Nanti kita cari tau ya Yuk hampir yuk Kebetulan lagi mampir-mampir ke daerah sini Sepertinya pas banget kalau kita juga mampir ke daerah Sembalun Kecamatan Sembalun merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lombok Timur yang memiliki luas wilayah 217,08 km persegi Terdiri dari enam desa Yaitu Desa Sembalun Bumbung Desa Sembalun Lawang Desa Sajang Desa Bilok Petung Desa Sembalun Dan Desa Sembalun Timba Gading Secara geografis kecamatan Sembalun di sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Sambelie Di sebelah selatan berbatasan dengan Aiemel dan Pringgesela Di sebelah barat dengan Kabupaten Lombok Barat sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Pringgabaya Hingga saat ini Sembalun masih menjadi primadona bagi para wisatawan yang ingin berliburan dan menikmati suasana pegunungan Dalam perjalanan menuju ke desa ini selama kurang lebih 4 jam dari Kota Mataram Kalian akan disodori dengan pemandangan alam yang hijau permai berlatar Gunung Rinjani yang gagah Perjalanan dari Kota Mataram menuju ke Sembalun melewati jalan aspal yang berkelok-kelok Hutan, ladang pertanian, dan bahkan pemandangan laut gili terawangan dari kejauhan Ladang-ladang pertanian terhampar apik ditanami sayur-sayuran yang bertingkat-tingkat Nuansa pedesaan kental terasa terutama saat melihat petani melakukan aktivitas mereka dengan cara yang masih tradisional Ketika mulai melalui jalan yang menanjak, kita akan disambut rindangnya pepohonan Membelah hutan yang rimbun dan membuat mata kita jadi adem nih guys Banyak kera yang bakal sering ditemui selama perjalanan memasuki kawasan hutan ini Mumpung kita lewat sini Ini jalan yang disini biasanya dijadikan untuk spot selfie oleh para pengunjung sebelum naik ke Sembalun Oleh karena itu, saya juga mau cobain foto-foto disini Tidak jarang juga, di jalan ini teman-teman kita pada foto-foto disini dan mengupload foto-foto mereka di sosmed guys Belum sampai pusuk Sembalun saja, tempat ini sudah menawarkan tempat yang apik buat dijadikan latar belakang untuk foto-foto Tapi harus hati-hati ya guys, karena di jalur ini banyak kendaraan yang berlalu lalang Kalau tidak berhati-hati, nanti bisa celaka lho guys Kita sudah sampai nih di spot selfie yang pertama di Sembalun nih guys Aduh, sepertinya hari ini kabutnya lagi naik nih Kita ke situ, yuk Dingin, belum sampai atas aja nih, udah dingin disini guys Oke, ini dia spot yang kedua yang kita samperin nih guys Spot ini namanya Gardu Pandang Gardu Pandang pusuk Sembalun ini terletak di kawasan lereng Gunung Rinjani Tepatnya di desa Sembalun Bumbung, kecamatan Sembalun Spot kece yang satu ini berada di ketinggian 1250 meter di atas permukaan laut View yang ditawarkan sungguh indah dan instagramable banget deh Bagus banget nih kalau dijadikan spot selfie disini Sayangnya hari ini lagi berkabut banget nih guys Kalau lagi cerah, spot selfie ini menawarkan view yang mampu membuat hati kita jadi meleleh nih Spot ini adalah salah satu spot terbaik untuk menikmati keindahan lombok dari sisi lain, dari ketinggian Selain itu, sejauh mata memandang, kita akan dimanjakan dengan pemandangan Gunung Rinjani yang gagah Deretan perbukitan yang hijau, kabut tipis dan pepohonan yang rindang Oke, kita bakal jalan kaki lagi nih Kita akan menuju ke spot selanjutnya yang ada di puncaknya Sembalun ini Guys, salah satu tempat yang berubah setelah beberapa tahun saya gak pernah kesini lagi nih Yang ini nih guys, ternyata sudah ada tempat seperti ini Ya ampun, saya ketinggalan banget kayaknya ya Taman wisata Pusuk Sembalun menurut saya merupakan gerbang utama Menuju wisata-wisata pegunungan dan perbukitan di daerah Gunung Rinjani sana nih guys Disini disediakan gazebo-gazebo untuk bersantai dan menikmati pemandangan Sudah bagus sih tempatnya disini guys Kalian semua pasti sih sudah pada tau ya, tapi saya nih baru tau Kita bisa melihat view desa Sembalun dari atas sini nih Disini juga kita bisa melihat peta wisata gunung yang sudah disediakan Di sekitar taman banyak sekali nih monyet-monyet yang berkeliaran Ya buat kalian nih yang mau tau lebih lanjut tentang taman wisata Pusuk Sembalun ini guys Kalian bisa lihat disini Disini ada situsnya gitu Semuanya informasinya lengkap tersedia disini Oke Sila Sila Terima kasih telah menonton!